Dan KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPRR terpilih tahun 2019-2024. Halo Sobat Inspirasi News, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka penerima swab oleh KPK. Kemarin dikabarkan bahwa Wahyu Setiawan terkena OTT oleh KPK pada Rabu 8 Januari 2020. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPK Lili Pintauli Silegar dalam konferensi pers di gedung KPK Kamis Malam 9 Januari 2020. Menetapkan WSA Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima swab. Begitu kata Lili. Selain Wahyu ada sejumlah orang lain yang ditangkap. Kasus ini diduga berkaitan dengan perebutan kursi DPR dari fraksi PDIP warisan Almarhum Nazaruddin Gimes dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Dari informasi yang dikumpulkan, Partai Banteng itu menginginkan Harun Masiku yang menggantikan Nazaruddin di DPR. Di sisi lain, KPU memutuskan Rizki yang menggantikan Nazaruddin melenggang ke Senayan. KPU beralasan Rizki Aprilia memiliki suara terbanyak setelah Almarhum Nazaruddin. Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dengan uang sejumlah 400 juta untuk meloloskan dirinya. Uang itu diduga diberikan lewat dua perantara yang berinisial D dan S. Informasi yang beredar dua orang itu merupakan staf Sekretari Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Namun Hasto mengaku tidak tahu dan meminta media menunggu keterangan resmi KPK terkait keterlibatan dua orang itu. Terima kasih telah menonton!